Halo semua, perkenalkan nama saya Yasmin Sofi Indah Matwaki, kelas 9, berwakilan dari SM Edu Simul. Di sini, saya mengikuti lomba mendongen pada event SMA Anggulan BPPT Al-Fatah, World 2021. Saya akan mengikuti lomba mendongen dengan judul Sang Kuryangdan, Sang Kuryangdan, Guru Tangkuman Kau. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan makmur bernama Parahiyaman, hiduplah seorang gadis yang sangat cantik bernama Dayasumi. Ia sangat gemar sekali menenun. Suatu hari, saat ia sedang menenun, benennya jatuh, terguling, keluar ke setara. Ia pun berkata, Ah, jauh sekali sih jatuhnya. Tuhan, aku bersumpah. Barang siapa yang bisa mengambilkan benar itu, jika dia lelaki, akan ku jadikan dia suamiku. Dan jika dia perempuan, akan ku jadikan dia saudaraku. Tiba-tiba, anjing pun datang sambil membawa benar itu. Hah, Tumang? Ternyata, Tumang adalah anjing kerajaan yang dikeral sakti dan setiap. Tio Dayasumi, aku lelaki membawakan benar begini. Apa? Berarti aku akan menekahimu, Tumang? Dayasumi pun terkejut. Dan akhirnya, Dayasumi pun menikah dalam si Tumang. Waktu berlari, Dayasumi hamil dan melahirkan seorang anak yang sangat gampang diberi nama Sang Kurya. Dan Tumang berkata, Wahai Dayasumi, Tolong jangan katakan kepada anak kita bahwa akulah ayahnya. Baik, Tumang. Aku tidak akan mengatakan. Suatu hari, saat... Suatu hari, saat... Sang Kurya sedang berburu. Sang Kurya, Bimu, Bagaimana ini? Bagaimana ini? Ini sudah malam. Tapi aku belum menegukan... Hewan burungan satu pun. Aku takut Ibu Nadi marah. Bagaimana ini? Akhirnya, Ide jahat pun keluar dari pikiran si Tumang. Maaf, Sang Kurya. Ia memanah si Tumang. Wah, dan akhirnya Tumang pun mati. Saat pulang kekerajaan, Ibu, ini asal tanpa papan ku tanya. Wah, bagus sekali anakku. Ibu, keesokan hari ini... Dan Suwi kebingungan. Tumang, gimana ya? Kenapa sampai sekarang belum terlihat? Akhirnya, Dan Suwi pun bertanya pada Sang Kurya. Wah, anakku Sang Kurya. Apakah kamu melihat Tumang? Maaf, Ibu. Tumang, Ada apa yang harus Tumang? Tumang sudah kubunuh, Bu. Apa kau bilang? Iya, Bu. Tumang, kemarin kubunuh untuk jangguan pesta malam kerajaan. Hah? Kurang aja sekali, Ibu. Dengan amarah yang sangat membuat, Jawa Sumi memukus Sang Kurya dengan alat keras sampai keningnya pun berdarah. Wah! Aduh, Ibu. Aduh, membuat aku. Dasar anak tidak berguna. Dalam itu, Yang Sumi pun diusir dari setanah. Bagaimanapun juga, Sang Kurya adalah pewaris putra lahkota yang tidak boleh disakiti. Tahun berganti, Sang Kurya hidup, Sang Kurya menjadi pemuda yang sangat tampan dan gampang. Saat ia sedang berburu di hutan, ia bertemu dengan seorang manila cantik, yaitu Dayang Sumi. Mereka pun saling mencintai dan Sang Kurya pun memamer Dayang Sumi. Saat waktu pernikahan hampir tiba, Dayang Sumi mengikatkan kain di kepala si Sang Kurya. Hah? Apa ini? Apakah tidak mungkin? Apakah dia anakmu? Tapi tidak mungkin. Bagaimana ini? Ternyata, pemuda Padi adalah anaknya sendiri. Bagaimanapun juga, dia harus bisa mengagalkan rencana berikah tersebut. Akhirnya, dia memiliki suatu syarat. Aku akan menerima emaranmu jika kamu memenuhi caraku. Apa apa itu? Aku ini berdua sungai Cimai ini dan membuatkan aku kapal sangat besar. Dan kedua syarat ini harus kamu penuhi sebelum fajar tersebut. Sampurya pun menyambut bingang. Dengan kesatiannya, Sampurya membawa pasukan gaib untuk membendung sungai tersebut. saat Fajar hampir tiba ternyata sangkudan hampir berhasil membuat kapal kesempatan. Bagaimana ini? Inisku sudah selesai. Tidak mungkin aku menikah dengan anakku sendiri. Akhirnya Dera Sumpi pun meminta tolong kepada gadis disa untuk menumbuk padi. Ayah pun bergobong. Semua orang berpikir bahwa fajar telah tiba. Mahu gaib itu pun lari terbirit-birit ketakutan. Ternyata Sakriya telah dibohongi. Wah siapa yang beri membohongiku? Sebenarnya siapa kamu? Kenapa kamu yang membohongiku? Maaf aku adalah ibu Sakriya aku adalah dia Sumpi tidak mungkin. Benar aku adalah ibu. Dengan kesabaran yang sudah tidak ada kemarahan yang sudah menuap Sakriya pun menendang kapal buatannya itu sampai terguling. Wah kapal itu pun terguling dan berubah menjadi guru yang sekarang bisa disebut sebagai guru kaku baru 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 begitulah cerita yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.